kembali lagi di Ganzena Room, sekarang mau bahas IHSG, hari ini tanggal 1 September 2022 IHSG turun 0,36%, MACD sudah crossing dari tanggal 26 Agustus semua juga lagi turun dari RSI juga kalau dari Cloud Ichimoku dia masih datar masih sideways kita lihat kedepannya bagaimana kalau saya lihatnya dia akan turun lagi begitu kalau kita ngeliat kayak begini kemarin sebenarnya dia sudah break tapi dia masih sideways kalau ngeliat kayak begini sebenarnya dia ngetes dia break disini dia tes resisten sini dia turun kita lihat aja nanti kedepannya bagaimana kalau kayak begini juga tetep aja sama gitu ya sama pakai begini juga tetep kalau kayak kita lihat pemberat-pemberat IHSG tetep masih banyak ya BCA turun hari ini 0,6961% kalau dari yang lain juga sektor energi seperti saya bilang masih naik betubara apalagi adaro bahkan naik 4% hari ini teens lemah lalu adaro seperti yang saya bilang dia udah bakal terus naik ya bahkan dia disini kalau kita tarik begini aja MACD nya dia udah breakout kalau garis panjangnya kalau kita lihat adaro misalkan target terjauhnya daro misalkan gitu ya kita bisa pakai Fibonacci extension kita misalkan contoh ngambil dari sini ke sini ke sini target terdekatnya bisa ada di 12.72 disini 47 berikutnya di 16.18 di 52 kalau yang masih pegang saham-saham batubara yang besar-besar tenang aja semua juga akan dapet dividen dengan kenaikan batubaranya juga disini juga batubaranya juga naik ya masih di 425 begitu BBM juga hari ini udah naik ya per Sabtu September ini minyak minyak turun lagi sentuh support disini minyak dunia saya rasa minyak akan terus naik apalagi kalau perang China Taiwan makin jadi makin parah gitu ok berikutnya ok berikutnya Samarto mengalami penurunan penurunan 2% lebih target saya tetap masih ada di area sini 57 gitu berikutnya Inko minus 2% hari ini tetap target saya minimal Inko ada di 4000an ya gitu ini support yang panjang disini gitu cuma kita lihat nanti kedepannya bagaimana kalau misalkan kondisinya makin parah kalau China Taiwan jadi perang jadi ada dua perang ya China Taiwan dan Rusia Ukraina produksi akan turun juga mau jual kemana nantinya gitu gitu berikutnya agro minus 0,71% tetap kalau agro masih setia menunggu BRI hari ini naik 1% lebih kalau saya tetap masih nunggu BRI masih di 35 hari ini bahkan udah crossing MACD nya BRI jadi patut hati-hati siapa tahu jebakan begitu kalau lihat dari RSI nya sebenarnya dia juga hampir crossing begitu cuma belum crossing kita lihat kita lihat begini kalau udah crossing dikit ya jadi kalau melihat begini dia juga udah diatas awan Ichimoku jadi masih ada kemungkinan naik kalau BRI naik kemungkinan dia mungkin akan tutup gap disini 48 tapi saya ragu kalau BRI naik oke berikutnya ada bluebird sunbird semuanya masih bearish MACD masih berada di bawah ya yang birunya Aresnya masih di bawah tetap MACD dan Aresnya juga kita lihat itu hanya indikator kalau mahanas saja gitu berikutnya ada indosat indosat indosatnya sama cukup menarik apakah indosat dia bisa sampai ke 79 kalau saya rasa enggak gitu kalau inflasi nanti semua naik nanti kemungkinan dia akan turun ya karena ini kan bukan kebutuhan pokok orang-orang lah begitu ada juga saham modern land dari oke dari sini ini kita hapus dulu itu modern land oke kalau modern land dia masih kalau hitungan saya masih sideways dia berada di sini begitu sebenarnya hampir-hampir lah ya 1s di sini masih berada di area situ saja saya dulu ada modern land dan udah dijual dan masih belum beli lagi nanti lagi hutang dollar gede banget menurut berikutnya ada ada bank dan amon bank dan amon masih berada di area sebenarnya kalau saya bilang di sini nih area nanggung tapi weeklynya dia sudah sebenarnya berada di atas awan nichimoku mingguannya tidak ada kemungkinan dia naik tapi yang lucunya ini se awan nichimoku nya itu dia masih merah bahkan merahnya naik ininya yang hijaunya dia masih standar aja kalau lihat dari dailynya tetep dia masih di atas awan nichimoku masih fase-fasenya masih fase sideways sebenarnya di sini begitu saya juga ada modern land tapi eh dan amon eh udah dijual jadi kalau misalkan mau saya mau beli lagi saya mungkin mau beli lagi nanti kemungkinan kalau saya mau beli saya mau beli di area sini ya gitu di 21 berikutnya unilever unilever masih sideways seperti saya bilang masih sebenarnya masih dia di sini bahkan dia sudah nggak kuat naik dia turun lagi jadi kemungkinan kalau unilever dia sepertinya akan turun ke area sini 4144 gitu berikutnya dia bisa ada di area sini 374 ribu sama area sini cuma saya nggak akan beli unilever belum belum masuk target harga saya oke berikutnya ada Sampurna Sampurna udah turun lagi kalau lihat dari kita lihat dari garis besarnya masih belum ada tanda-tanda pembalikan harga target saya masih di 500 gitu walaupun di sini dia ada bullish divergen ya tapi saya belum mau beli karena skenario saya kalau inflasi tinggi harga rokok makin tinggi kita lihat juga kebijakan pemerintah bagaimana kalau dia naikin tarif rokok lagi ya orang kayaknya akan udah makin menjauhi rokok mungkin akan beralih ke bikin rokok sendiri jadi beli tembakau sendiri di marketplace juga banyak murah-murah jauh lebih murah jadi tinggal nanti kebijakan dari dan kreativitas dari para manajemen Sampurna bagaimana untuk meningkatkan strateginya mereka ke depan untuk meningkatkan penjualan mereka ke depannya gitu kita nantikan saja begitu dari weeklynya dia bahkan makinnya sudah crossing gitu udah crossing beris saya ngarep ini masih turun lagi target saya 500 saya dulu terakhir jual kalau perasaan di 15 tetes di sini ini lemah banget ya setahun lebih nggak beli gitu berikutnya ada saham BIPI saham BIPI dia masuk ke channel lagi BIPI kalau di sini ini dia masih belum kalau lihat dari sini ini dulu terakhir masih itu di berapa ini 116 ya nah kalau di sini targetnya saya itu di 322 begitu kemarin kalau pakai yang Fibonacci itu dia di 1.6 1.8 di 2.30 udah kena hit ya jadi kalau BIPI kalau saya lihat dia akan mungkin ngetes di sini di garis trendline sini 177 nanti mungkin dia akan melanjutkan naik lagi di 2618 kalau dia turun kemungkinan terjeleknya mungkin di 153 di 0618 tapi kita pakai nggak pusing lah kadang-kadang kita pakai skenario batubara juga kalau untuk energi saya nggak pusing kalau turun-turun-turun tetap aja nanti juga akan naik kalau lihat dari MACD tetap dia masih turun terus bahkan RSI nya juga udah di bawah 50 jadi saya berharap kayak kemarin begini dia turun-turun di bawah RSI nya di bawah 50 jadi dia melanjutkan pelan-pelan naik lagi gitu jadi kemungkinan dia akan ngetes 2.30 nya lagi nanti baru ngetes ke sini 191 terus habis itu dia bisa ke 255 jadi pelan-pelan ya gitu ya berikutnya ada KF KF sudah keluar dari awan Ichimoku nah sudah keluar jadi dia akan turun lagi jadi dia akan turun lagi kalau saya bilang MACD juga sudah beris sudah turun RSI masih di bawah 50 lagi begitu yang menarik dari RSI nya di sini kalau dia besok dia naik naik di atas RSI 50 ini jadi dia akan kemungkinan dia melanjutkan kenaikannya gitu cuman kalau saya masih ngarep kimia farma turun ke seribuan kalau kita ngeliat per 3 bulan nah per 3 bulan ini agak tricky jadi dia ini tinggal 28 hari lagi jadi di 993 ya kayak kemarin di sini dia 2020 dia di baseline sini dia mantul walaupun sempat turun dikit jadi saya berharap dia bisa sampai sini lagi di 993 an kayak gitu kalau kita lihat bulanannya sebenarnya sudah bagus kalau kimia farma walaupun dia masih lemah tapi dia sudah rada sedikit naik kalau kita lihat pakai candle nya begini jadi saya berharap dia bisa turun dulu bisa aja dia nanti seperti bisa aja dia begini ini dia naik nanti dia turun lagi begitu oke itu kalau dari kf bfin bfin juga rada tricky jadi jadi kita kalau lihat begini dia masih sebenarnya masih di supportnya di sini di bulanannya saya ngarep bfin bisa ke 500 itu harapan saya aja itu kita kalau pakai fibonacci 618 dia di 700 kalau saya pakai di 768 786 495 495 ngarepnya di situ jadi walaupun dia di sini juga MACD nya bulanannya juga udah crossing beris di di mingguannya juga dia udah mulai masuk di awan MACD awan ichomoku dan dia juga sudah membentuk awan merah jadi kalau saya masih nunggu bfin ya itu salah satu incaran saya juga begitu tapi cukup berhati-hati karena kalau bfin kalau misalkan dia turun inflasi terjadi dan orang-orang produksinya susah pendapatannya penurun gak bisa bayar hutang nanti banyak kredit macet jadi itu yang mesti kita udah hati-hati berikutnya ada saham Ali Ali masih turun terus kita lihat dari CPO juga CPO nya sebenarnya dia mengalami udah keluar dari awan sini ini mingguannya kalau ngeliat MACD nya dia sebenarnya sudah ada tanda-tanda pembalikan kita lihat kecil sekali begitu jadi ada kemungkinan dia masih akan naik kalau skenario ini juga saya lihat sektor minyak sawit juga sebenarnya menarik ya begitu karena kebutuhan minyak goreng nanti ke depannya juga kan kalau misalkan perang makin jadi di luar itu juga ini ada emas di luar dikit aja kita bahas saw usd ini weekly nya di hari ini juga turun banyak ini ini sudah turun 14 dolar 13 dolar saya berharap ketika saw saya masih nunggu ya ini belum ada tanda-tanda bullish divergent jadi kalau bullish divergent itu saya berharapnya ketika dia harganya disini misalkan target terdekatnya dia bisa ada disini gitu kita lihat kita cek ya bisa disini di 15 sama disini tetap saya di 1631 ya saya sebenarnya masih tetap bullish ya untuk gold tinggal nunggu kapan nanti ini dolarnya ini belum mah cuma dolarnya kayaknya akan terus dinaikin terus yang lainnya akan diturunin jadi kalau ngeliat dari dailynya ketika saw dia turun dan MACDnya dan RSCnya masih di di atas kalau misalkan diturun dan RSCnya masih disini ini terus dia terus dia mantul hari pertama konfirmasi bullish divergent gitu karena ini akan bisa bentuk double bottom gitu bisa bentuk double bottom situ sama disini gitu ya kita lihat aja nanti ini DXY nya DXY nya masih naik terus terus walaupun sebenarnya disini juga ada Paris cuma kita lihat aja nanti DXY nya kayaknya akan ditarik terus ke atas gitu saya harap DXY nya turun jujur aja oke berikutnya bahasa apa lagi ya yang menarik oke si pro si pro oke ini bagus setelah sekian lama akhirnya dia udah keluar dari cloudnya awan awan kinton bukan awan ichimoku gitu semua bagus tampaknya juga akan berbalik arah MACD nya akan crossing gitu jadi ini juga udah di 150 target si pro kemungkinan tetap ya si pro itu bisa kemungkinan terdekat ya bisa kalau saya lihat kita pakai fibonacci trend misalkan gini 100 di 1618 gitu cuma kita lihat aja nanti kalau si pro berikutnya bahasa apa lagi ya saya mau bahas juga nih menarik nih yen nah ini yen yen udah turun parah banget saya berharap turun terus yen pengen jalan-jalan ke jepang kalau jepangnya masih ada jadi kalau jepangnya masih ada kalau jepangnya udah gak ada gara-gara perang sama cina bahaya juga pengen yen hilang tar gitu target terdekat yen itu area sini 101 tinggal dia nunggu kalau dia udah break sini gitu oke yen oke bahasa apa lagi nih sumarecon saham-saham yang saya senang-senang sumarecon target terdekat di 51 sampai 555 kemarin itu Juli saya sempat turun disitu cuma masih balik lagi kita lihat aja nanti dikasih gak ini saya target di 400 hanya nih target terdekat saya karena ini sumarecon salah satu perumahan yang bagus menurut saya pribadi pengalaman tinggal di sumarecon juga cukup lama bagus terus pelayanannya oke berikutnya java sektor pangan yang cukup menarik ayam-ayaman kalau perang makin jadi sektor pangan energi makin menarik dia kalau kita lihat disini apa kita lihat menarik oke kalau kayak begini kita berusaha ini supaya tidak 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 crossing badan ininya badan kendalnya begitu kalau kita lihat kayak begini dia sebenarnya sudah breakout panjang dari 2021 dia kita lihat apakah dia supportnya disini kuat di 1535 saya masih belum beli walaupun saya tertarik di java saya tertarik di java tapi saya enggak beli ini kan juga rada tricky dia berusaha bertahan di trendline sini gitu kita lihat aja kalau dia worst case scenario 170 terus terus di 565 sama di sini 835 worst case scenario berikutnya ada Bukalapak enggak dapat ini Bukalapak kena rejection bulan Agustus alem banget ini rejection tertinggi 354 closing di 300 hampir 20% jadi kalau terdekatnya saya ngincar masih tetap di 198 kalau Bukalapak kalau Bukalapak sebenarnya juga sebenarnya masih menarik tapi kalau dari mingguannya kayak begini dia gak kuat naik kayak ini kayak ini deh moga-moga aja dia bisa kesini 198 kemungkinan saya beli enggak mungkin beli 198 tapi tetep beliin dikit dulu enggak mau banyak-banyak berikutnya Elsa ini minyak-minyakan minyak bumi apakah dia dapat pengaruh dari kenaikan BPN kita lihat aja kita lihat kalau kayak begini dikit lagi dia di mingguannya sudah melewati awan Ichimoku jadi kalau ditanya apakah Elsa akan naik kemungkinan cuma kita lihat juga dari harga minyak dunia juga ini kemarin dia false breakout masuk lagi kita lihat aja nanti kedepannya gimana kalau saya bilang ini masih bagus dari wiklinya mingguannya dia udah crossing juga nah nick ini udah bulis RS nya bulis kalau saya enggak beli Elsa saya lebih suka Akra gitu ya Akra ini Akra ini kalau tadi minyak dia lagi turun ini juga sebenarnya masih panjang lah Akra Akra saya enggak terlalu tarik di Akra tapi sebenarnya bagus sih saya waktu itu dulu sempat lihat prospek perumahan nya dia dimana Jawa Tengah kalau gak salah bagus begitu cuma dulu saya enggak beli bahkan disini juga enggak beli kalau saya lagi beli jujur disini Warren Olive Warren Olive saya udah beli dia berharap ya semoga dia nanti 1 2 saya berharap nya kalau enggak semoga besok dia udah di 25 atau ini masih belum kebentuk dia belum keluar dari awan ini awan Ginton bukan awan Ichimoku saya berharap dia naik terus lift di Warren ini high risk banget ya jadi kalian kalau mau invest di sama lift atau Warren ini banyak banyak Warren ini dia naiknya bisa dalam sehari bisa ratusan persen turun begitu juga ratusan persen begitu kita lihat disini waktu hari pertama dia pembuka 16 langsung naik ke 40 turun lagi langsung besoknya turun langsung 26 persen gitu dari 15 turun ke 11 jadi kalau kalian yang mau terjun di Warren hati-hati aja gitu karena banyak yang hancur juga nah ini nano nano sebenarnya sedikit lagi dia mau keluar dari awan cuman gak kuat kuat nih gitu saya ada di nano juga tapi cuman dikit gak nyampe 2 juta saya tertarik juga di Warren Hope begitu cuma saya belum beli yang menarik saya itu e-boss ini udah keluar dari awannya bisa kd naik saya belum beli juga berikutnya ini nah ini kayak ini weird nih open nya 298 langsung naik ke 5,5 turun lagi di penutupan 314 harus berhati-hati banget pembukaannya dulu pertama kali April 100 closingnya di 224 gila ini gitu NICL masih di bawah awan true nah ini parah ini sama juga gak diurus parah ini true true trin sama aja kalau dibilang orang baik tetap aja kalau masalah duit beda ada yang bilang pemilik true dan trin itu orang baik baik tapi kalau bisnis beda kita ntbk ntbk udah keluar dari awan kita lihat aja nanti bagaimana ntbk kuas belum labak belum binu belum obmd udah keluar ini udah pas udah keluar langsung terbang naik terus diturun lagi kita lihat aja nanti saya gak ada beli di obmd yang menarik ini dbgn juga menarik cuman ngeri nih buntut buntut ekor ekor panjang nih kayak begini nih sampai 28 sampai tinggal 2 serem amat ya ada Aldo sampai ini sini singar aja winner Indo oh kemarin yang menarik juga saya ada tuh Enzo 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 ini juga volatile banget ya gitu kalau kalian yang mau beli Enzo juga hati-hati lah gitu kalau saya mana lagi yang saya suka ya bang bang gak menarik bfbp kemarin kemarin disini mau beli cuman serem gitu volatil banget gak tuh bbp apa lagi nih sbma oke gak menarik misb gak menarik tm2 tm2 volatil oke lanjut berikutnya kita lihat kemarin scma scma masih turun lagi kayaknya dia akan keluar dari cloudnya dan akan turun lagi kita lihat aja saya saya juga tertarik ingin beli scma lagi kemarin juga udah dijual scma scma masih belum masih nunggu sih gitu kalau dia ini sebenarnya udah keluar ya udah agak patah kita lihat aja nanti ini kalau dia turun kemungkinan bisa sampai di area sini 168 kita lihat aja nanti 168 menarik apa enggak gitu ada lagi ADMR ini ADMR rada tricky juga ADMR ADMR masih hitungannya masih sideways masih sideways panjang disini sideways panjang disitu ya udah nyentuh disini enggak kuat dia turun lagi baru udah masuk di awan diturun sekarang lagi masuk di awan lagi good news nya disini masih dia udah kebentuk awan hijau tapi ngarah turun gitu ya berharap dengan dia sebenarnya masuk skenario batubara juga ya jadi kalau saya kalau megang ADMR kalau dia turun kemungkinan bisa kesini area 1100an kalau dia turun cuma saya berharapnya dia kayak teman-temannya dia bikin base disini dia naik nanti dia bikin base lagi disini 19 gitu pelan-pelan dia masuk skenario batubara juga gitu kalau kita ngeliat dari sini ini ini pindahin jadi kemungkinan area sini jadi kemungkinan naik di 2500 sampai 22 nanti akan naik naik disitu berharapnya begitu jadi kita karena naik bikin base lagi begitu naik lagi gitu oke bumi masih enggak bumi jangan diomongin makna terus ini gitu oke dia udah mulai masuk di awan kemungkinan bisa breakout cuma saya nggak menyarankan untuk beli bumi kalau yang nggak kuat jantungnya dia juga udah masih masuk di area resisten sini kemungkinan support bisa masuk di area sini 117 target berikutnya mungkin bumi bisa di 326 serem aja kalau di bumi kalau yang nggak kuat jantungnya gitu oke itu aja dari saya trading saam Indonesia kemungkinan di